Intro Dalam memperingati hari korupsi sedunia, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Undang Rekan Media yang ada di Kabupaten ini. Selain melaksanakan pres rilis kegiatan tahun 2020, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pun juga melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Pres rilis bersama media ini diadakan di Aula Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada Kamis 10 Desember yang lalu. Usai melaksanakan rangkaian kegiatan pengusnahan barang bukti, BB Perkara, Tindak Pidana Umum, dan webinar Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengundang rekan media di Kabupaten ini untuk menggelar pers rilis kegiatan tahun 2020. Sebelum menggelar pers rilis Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triyono, Rahyudi mengajak seluruh rekan media untuk makan siang bersama di teras kantor Kejaksaan Negeri setempat secara sederhana, namun dengan suasana penuh kakrapan. Kajari Pulang Pisau, Triyono, Rahyudi, dihadapan rekan media juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah melaksanakan berbagai inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugas fungsi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah membangun sebuah sistem pelayanan terpadu satu pintu, PTSP sebagai standar minimum bahwa ke depan pelayanan publik harus dilakukan melalui satu pintu. Selanjutnya dalam pers rilisnya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau secara resmi menetapkan mantan Kepala SMK Negeri 1 Kahayan Hilir berinisia AM sebagai tersangka penyalahgunaan data bantuan operasional sekolah BOS tahun 2015, 2016, dan 2017, di mana modus operandi yang digunakan tersangka adalah menggunakan dana BOS tidak sesuai cuplak dan cuplis, di mana kerugian negara mencapai 300 juta rupiah. AM saat ini sudah menjadi terdakwa dan sudah dilimpahkan ke pengadilan tipikor Palangkaraya untuk segera disidangkan. Selain itu, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2020 ini sedang melakukan penyelidikan penanganan perkara tindak pidana penyimpangan dana desa, DD. Di desa Taliohulu, kecamatan Pandih Batu mengarah kepada adanya tersangka. Adanya selisih jumlah belanja dan keuangan yang tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas, serta dugaan markup dan belanja fiktif dalam pembangunan jalan Corbeton yang dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2029. Pihaknya telah memeriksa para saksi, serta telah menurunkan tim ahli dan teknis turun ke lapangan untuk menentukan berapa kerugian negara yang ditimbulkan. Setelah itu, pihaknya akan menetapkan para tersangka. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!